Intro Halo, selamat datang teman-teman mahasiswa, salam sejahtera buat kalian semuanya. Selamat datang di Mata Kuliah Web Programming. Saya Manga Pusiahan, saya akan membawakan mengenai Mata Kuliah Web Programming atau Pemrograman Web. Di sini kita akan membahas mengenai detail dan bagaimana Mata Kuliah Web Programming. Saya menjelaskan prokir saya dulu, saya Manga Pusiahan, Sarjana Sistem Formasi dan MNNC. Di kesempatan ini saya akan membawa Kuliah Pemrograman Web. Adapun kontak saya adalah berikut email saya, Manga Pusiahan, at ub.icid. Nah, di Mata Kuliah Web Programming ini kita akan membahas mengenai PHP. Lebih umumnya kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Walaupun sebenarnya di pemrograman Web Programming, sebenarnya banyak bahasa pemrograman yang digunakan. Seperti Python, PHP, ISP.NET, dan lain-lain. Tapi di kelas ini saya akan membawakan mengenai PHP. Mengenai pemrograman PHP dengan Connect MySQL. Dan nanti ke depannya kita akan membahas mengenai, menggunakan framework, framework CI dan database-nya MySQL. Walaupun sebenarnya di web programming sebenarnya banyak koneksi database-nya. Tapi di Mata Kuliah ini kita akan membahas mengenai output-nya nanti akan adalah web programming dengan framework CI dan database-nya MySQL. Nah, ini learning objektifnya. Jadi, di Mata Kuliah ini kita, saya harapkan sih teman-teman mahasiswa mengerti nanti ke depannya mengenai tipe data PHP ya. Terus, kita akan membelajari mengenai operator, operator matematika ya. Terus, dia akan mengerti mengenai branching e-files dengan PHP. Kemudian, dengan switch case ya. Kemudian dengan while, looping while, looping for. Kemudian, nanti dengan mengerti, diharapkan mengerti mengenai bootstrap. Dan next-nya nanti terakhir, Anda membuat aplikasi sederhana dengan framework CI, dengan PHP dan Connect ke MySQL. Nah, ini yang kita pelajari selama di kelas. Yang pertama adalah, Anda harus mengerti, saya akan mengajarkan Anda mengenai konsep dari web programming dengan PHP. Kemudian, kita akan belajar mengenai MATPHP, operator matematika PHP, seperti OR, AND, dan lain-lain. Kemudian, kita akan belajar mengenai branch if-else. Kemudian, kita akan belajar mengenai looping, looping for, looping while, looping the while, cascade. Kemudian, kita belajar mengenai konsep bootstrap. Bagaimana bootstrap dan penggunanya. Terus, kemudian, kita belajar mengenai PHP, CI. Kemudian, dengan next-nya mungkin, keterakhir akan, open-nya adalah, kita akan membahas mengenai, belajar mengenai pembuatan aplikasi sederhana. Dengan crude, dengan framework CI. Nah, ada pun kelas materi yang disampaikan di sini adalah, materi berupa online dan offline. Feed berupa materi PPT dan video, nanti saya sharekan di learning di wib.seid. Dan konsep belajar kita adalah teori, dan sambil praktek coding. Terus, kemudian, nanti ada saya berikan tugas. Hanya tugasnya selama semester ini, dua tugas dan satu quiz. Dan konsep pelajaran kita adalah case study dan project based. Jadi, nanti saya kasih case study, case study berupa Anda sebagai IT konsultan. Anda mengatasi masalah di perusahaan A, apa yang Anda lakukan dalam hal pembangun aplikasi. Aplikasi apa yang Anda bangun untuk menyelesaikan masalah di suatu perusahaan. Nah, kemudian Anda membuat proyeknya. Nah, ini course creditnya. Jadi, bobot dari kredit semester web programming, mata kuliah web programming ini adalah 3 SKS. Jadi, UTS dan UAS itu project based. Nah, keaktifan Anda saya nilai juga 10%. Tugas dan quiznya, kita ada tugas, tugas pertama, tugas kedua. Tugas pertama, itu sebenarnya tugas, ini tugas pertama hanya satu ya. Terus tugas kedua itu setelah UTS. Nah, obo nilainya nanti tugas quiznya 30%. UTSnya nanti 20% dan UASnya 40%. IP projectnya. Nah, project yang dibangun adalah terdiri dari timnya 5-6 orang. Nah, nanti Anda yang memilih, teman-teman mahasiswa memilih, tipe projectnya adalah web aplikasi. Kita membangun web aplikasi. Terus, projectnya minimal, ya kita pakai 4 tabel. Misalnya, membuat projectnya payroll. Anda definisikan tabel-tabel. Contohnya, tabel karyawan, tabel departemen, tabel pajak, dan lain-lain. Terus, kemudian membuat project crude. Nah, masing-masing tabel itu nanti bisa menghasilkan print reportnya nanti di PHP. Nah, saya rekansi nanti total page-nya itu minimal 20 page yang dihasilkan dari web port kalian. Ya, mungkin itu penjelasan saya mengenai introduction di mata kuliah Open Gaming. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih.